Polisi berhasil menangkap pelaku narkoba dan pencurian di Kapasulo dimana ada 3 kasus dari narkoba dan 2 kasus pencurian saat ini masih dalam proses penanganan hukum Polres Kapasulo telah merilis terkait sejumlah kasus kriminal yang sedang ditangani oleh pihaknya di Mampolres Kapasulo Rabu 17 Mei 2023 press release tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kapasulo AKBP Franz Johannes Reger didampingi sejumlah pejabat utama Polres Kapasulo dan dihadiri juga para tersengka tindakan kriminal terkait kasus narkoba berhasil menangkap sejumlah pelaku berinisial dan berang bukti tiga klip paket yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 14,11 gram satu kotak persegi berwarna coklat berisikan satu halai baju berwarna kuning dan satu buah baju berwarna coklat untuk membalut sabu kemudian satu unit handphone merek iPhone dengan case berwarna coklat satu buah sepatu berwarna hitam untuk penyimpanan sabu dan satu unit sepeda motor tipe Fadio warna merah setelah itu berhasil menangkap pelaku narkoba yaitu HS dan barang bukti berupa satu paket plastik yang didalamnya berisikan dua klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,25 gram satu kotak kardus warna coklat satu buah bantal satu helai kemeja warna putih dan dua unit handphone merek Nokia Black Center dan merek Oppo A92 warna biru tersangka lainnya yaitu berinisial SC dan berupa barang bukti satu paket plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram satu bungkus rokok tabago satu unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan satu bungkus plastik klip kosong Tribuner sekian berita untuk saat ini terima kasih telah menyaksikan jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianan selamat menikmati di Youtube dan dengkati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa